Halo semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya jp channel dan eh hari ini seperti biasa saya akan buatkan tutorial cara pasang atau cara install TWRP recovery dan cara root pada Xiaomi Mi 8 Lite eh sebelumnya saya juga sudah memberikan trik khusus untuk Xiaomi Mi 8 Lite ini eh cara unlock bootloader ya cara unlock loader itu tanpa out tanpa dongle juga ya dan seperti janji saya juga sebelumnya saya akan membuatkan tutorial cara pasang TWRP dan cara root pada Xiaomi Mi 8 Lite Platina ini tapi eh sekedar informasi ya untuk eh kalian pengguna Mi 8 Lite dari Platina dan kondisinya itu sudah di versi MIUI 12 eh kalau misalkan kalian ingin routing dan ingin memasang TWRP silahkan kalian donggren saja dulu ya donggren saja dulu ke versi MIUI 10 02 eh iya versi MIUI 10 220 ya karena Hai sudah saya coba pada versi MIUI 12 itu tidak tidak oke tidak berhasil saya coba ganti menggunakan menggunakan MIUI 10 32 juga tidak apa ya tidak berhasil tapi saya akan coba menggunakan versi MIUI 10 220 ya karena sebelumnya saya juga sudah testing dulu eh sebelum saya membuatkan tutorial ini baik untuk lebih lengkapnya silakan luangkan waktu kalian sebentar untuk subscribe channel saya aktifkan notifikasi loncengnya follow Facebook Smart Service langsung saja kita cek device-nya ini Xiaomi Mi 8 Lite ya dan sebelumnya HP ini juga sudah saya unlock bootloader yang sebelumnya sudah saya sediakan video tutorialnya dan eh ini ada dua pilihannya ada tiga pilihan sebenarnya untuk memasang TWRP TWRP recovery atau timwin ya timwin recovery bisa menggunakan pitch black recovery atau orange fog recovery itu terserah kalian tapi di sini saya akan menggunakan di win timwin saja ya nah TWRP dari timwin bukan bukan pitch black bukan juga orange fog karena lebih stabil maksudnya lebih user friendly saja ya untuk kita untuk kita oprek atau itu untuk kita gunakan Hai baik nih seperti ini kita cek dulu ya kita cek versi dulu nah ini nih versi MIWI nya 10 220 ya Global tentunya kan ya ya Global tentunya Nah untuk eh langkah awalnya kita coba ketuk beberapa kali pada versi MIWI untuk memunculkan opsi pengembang ya sekarang Anda sudah menjadi pengembang ya kembali lagi ke setelan awal ya Nah ini menu setelan awal tercari yang namanya menu setelan tambahan terus opsi pengembang ya di sini buka kunci OMnya sudah tidak aktif atau sudah tidak bisa tentu karena apa karena sudah unlock bootloader nih ya cara unlock bootloader silahkan kalian cek tidak besi video ini karena sudah saya sediakan tanpa out dan gratis juga ya Nah setelah itu debugging USB kita aktifkan juga setelah kedua fitur ini sudah aktif Nah kita langsung saja of kan eh Mi 8 lainnya kita akan dulu Hai terus langsung aja kita masuk ke mode fastboot ya volume atas volume bawah kita tekan eh volume bawah dan juga power maaf volume bawah dan juga power ya tombol power ya untuk bisa masuk ke mode fastboot nah seperti ini tunggu sebentar lepaskan nah ini sudah bisa masuk ke mode fastboot setelah itu kita langsung sambungkan HPnya ke laptop atau komputer ingat ya semua driver harus kalian install kan dulu nah seperti ini setelah itu kita cek eh pada laptop saya ini Hai sebelumnya kita cek dulu di device manager dan pastikan bahwa Amin 8 Lite kita sudah terbaca sebagai Android bootloader interface ya seperti ini ya Nah setelah itu kita cek file-nya nah ini bahan lengkapnya sudah saya jadikan satu ya silahkan kalian cek saja di deskripsi video untuk bahan-bahannya nah untuk langkah pertama kita ekstrak ya kita ekstrak dulu agar nanti kelihatannya file-file nya kita buka nih foldernya nah disini ada magis ada minimal ada bahwa susul ada Noverity Opet Encrypt ya TWRP timbin dan disini ada TWRP pitch black ya kalau misalnya kalian menggunakan pitch black silahkan kalau disini saya akan menggunakan TWRP timin saja untuk langkah pertama kita instalkan minimal ada bebas butuhnya ya instalkan dulu minimal ada bebas butuh kita instalkan sampai selesai di komputer server atau di laptop kita kalau sudah selesai close aja jangan launch ya setelah itu TWRP ini ini terserah kalian nih mau menggunakan TWRP timbin atau TWRP pitch black silahkan saya gunakan TWRP saja ya kita juga cut di folder instalasi minimal ada bebas butuh di lokal C program file x86 Hai terus nih ini minimal ada bebas butuh dan pas tekan disini ya pas tekan disini continue nah disini kan namanya TWRP TWRP nah setelah itu kita buka nih minimal ada bebas butuhnya untuk langkah pertama kita ketikkan perintahnya itu fastboot device untuk mengecek apakah benar Mi 8 Lite kita sudah bisa masuk ke mode fastboot dengan cara fastboot device ses nah fastboot device enter is ini sudah ada ya fastboot dan serial number yang kedua kita ketikkan fastboot flash recovery Hai nama TWRP tadi ya TWRP img setelah itu enter tunggu sebentar dan ya finish nah ini sudah finish yang terakhir atau yang ketiga kita ketikkan fastboot boot boot TWRP titik img agar bisa masuk ke mode TWRP langsung ya secara otomatis klik enter nah ini sudah oke HP juga sudah ribut ya kita close kita close dulu sekarang kita kembali ke device dan disini sudah ada keterangan timwin ya Nah eh untuk langkah pertama ini kan ada minta password kita cancel saja cancel dan coba kita pilih menu install Hai nah tapi disini masih 0 MB cara Bagaimana cara agar bisa terisi ini agar bisa internalnya bisa terisi jadi caranya cukup mudah ya kembali ke tampilan awal TWRP seperti ini kita pilih menu wipe pilih menu format data terus kita ketikkan passwordnya yes yes ok tunggu sebentar down ya kembali lagi ke tampilan awal TWRP pilih menu reboot pilih menu recovery dia akan eh secara otomatis akan langsung masuk ke recovery lagi ya ingat ya teliti saja nah ini sudah bisa masuk ke menu recovery lagi kita cek lagi penipil menu install dan disini sudah terisi yang tadinya 0 MB sekarang sudah terisi ya internalnya Nah setelah internal sudah terbaca Ayo kita sambungkan lagi device-nya nih ke komputer atau ke laptop untuk mengopikan dua file magis sama novelty nya ya kita sambungkan lagi tunggu sebentar bentar ya saya akan copy kan kedua file ini ke internal memori ini tunggu sebentar tunggu sebentar hai 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 ya saya sudah ya saya sudah mengomong mengopikan ya ini masih belum terbaca kita kita pilih saja back terus kita pilih lagi menu install nah disini ada ya Oh no verity nya belum belum ke copy coba kita copy ulang ya sebentar kita copy kan ulang Hai no verity nya ketinggalan no verity no verity nah ini no verity copy no verity nya ketinggalan iya iya ah sudah ngapain ya sudah ada dan magis juga sudah ada kita pilih menu install nah ini ya yang pertama kita sentuh no verity untuk menginstal no verity dulu swipe ya saya kesini untuk confirm flashnya nah tunggu sebentar tunggu sebentar dia sudah down ya udah disini kita kembali lagi terus giliran yang kedua kita instalkan magisnya ya kita instalkan magisnya tunggu lagi dan tunggu sampai kelar proses flashing magisnya Qué two Terima kasih. Nah, kalau misalkan dia ada error sedikit, abaikan ya, abaikan saja, abaikan saja, kalau misalkan ada error sedikit, abaikan, setelah itu kita langsung saja pilih reboot system now, nah setelah itu kita tunggu karena apa, ini boot upnya mungkin agak sedikit lama, karena apa, karena tadi kita kan sudah di format ya, format data ya sebelum 0 MB dan sudah sesudahnya itu sudah terisi internalnya lagi, Jadi kita lakukan web dan juga format data, jadi mungkin boot upnya sedikit agak lebih lama, kita tunggu saja, jangan panik dan sabar saja ya Oke Terima kasih. 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 Nah, ini sudah ketampilan awal atau stand-by mode atau home screen seperti ini. Yang pertama kita coba cek nih di beberapa menu ya, nanti apakah ada aplikasi menu tambahan yaitu magis. Coba kita cek dulu. Nah, ini benar. Di sini sudah ada magis ya. Ini magisnya. Coba kita sentuh magisnya. Nah, sudah ya. Di sini ada tulisan copot atau uninstall. Berarti proses routing Mi 8 Lite Platina ini sudah selesai. Kelar ya seperti ini. Nah, sukses. Kalian berhasil ngerouting Xiaomi Mi 8 Lite Platina ini. Tapi ingat ya. Untuk versi Mi 8 Lite 12 ini belum support. Ya, nggak tahu ya. Kalau misalkan silahkan kalian coba saja di Mi 8 Lite 12. Kalau misalkan berhasil silahkan kalian berkomentar. Nanti apa ya, biar-biar yang lain juga tahu bahwa Mi 8 Lite Mi 12 bisa kita TWRP dan bisa kita routing. Ya, untuk sementara ini Mi 10 saja. Baik. Untuk... Nanti video tutorial berikutnya itu saya akan update cara bypass Mi Cloud. Cara bypass Mi Cloud Xiaomi Mi 8 Lite distributor. Ya, hanya disable saja. Maksudnya disable tidak bisa login dan tidak bisa reset. Tapi work di Mi 10. Oke. Baik. Mungkin itu hanya situ saja. Sobat teman dan sahabat GP channel di mana saja berada. Ini cara route dan cara TWRP Mi 8 Lite Platina Mi 10. Tanpa boot loop ya. Aman juga. Terima kasih. Mudah-mudahan berguna dan bermanfaat. Jangan lupa dukung saya terus dengan subscribe kalian. Aktifkan notifikasi loncengnya follow Fastback GP Smart Service. Terima kasih dan salam. Terima kasih. 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 Terima kasih.